Intro Gempa bumi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat Gempa 6,2 skala rektir mengguncang Kabupaten Mamuju dan sekitarnya Bangunan yang rusak tersebut diantaranya adalah rumah warga dan sejumlah gedung termasuk Gempa bumi Sulawesi Barat 2021 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,2 skala rektir Yang melanda pesisir Barat Pulau Sulawesi Indonesia Kalau di Mamuju yang parah banget karena kantor gubernur ini rusak, rusak parah kemudian Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nerma Alamat saya Simbuang Kelurahan Simborok Kecamatan Simborok, Kabupaten Mamuju Saya ingin menyampaikan di saat saya dikena bencana gempa Di saat itu angin kencang datang, baru getarannya begitu hebat Maka kami semua bersama anak-anak kami lari ke gunung mengungsi Waktu itu hari, ya kan gempa subuh kan Waktu subuh di rumah, tapi rumahku kan di kompleks pasar baru Waktu gempa itu kita nggak langsung keluar rumah Jadi memang strateginya adalah tunggu gempanya diam Baru jalan, karena takutnya, kan saya tinggal lantai dua Jadi kalau lari turun takutnya bangunannya jatuh, kita mati Jadi memang stay di atas sampai gempanya selesai, baru berusaha keluar Tapi karena dibawa toko, jadi itu rak-rak pada jatuh Kita harus bongkar dulu semua raknya, baru bisa keluar Jadi evakuasinya memang bukan yang kayak 11 detik keluar Tidak Berapa menit Agak lama sih, mungkin ada sekitar 20-30 menit setelah gempa Baru bisa dievakuasi keluar dari rumah Ini kan waktunya, mulanya itu kan jam lima Kan gempa, gempa pertama kan Gempa pertama, jadi itu setelah gempa pertamanya itu Saya kan perisar rumah Saya tutup, saya pergi di bengkel Saya sampai di bengkel, saya perisar rumah di bengkel kan Tidak ada yang retak Tidak ada yang retak Ya makanya tidak ada yang retak Jadi saya kan berani bermalam Bermalam Jadi itu anakku kan tinggal di bawah Tinggal di bawah di rumahnya kakaknya Mengungsi namanya Karena gempa sesudah kan yang pertama kan Jadi saya perisar rumah kan tidak ada apa-apa Ya akhirnya saya bermalam Begitu saya bermalam Tiga malam Ini anakku yang kepanasan di bawah ini Naik di kamarku tidur Sudah setelah itu datang musibah Ya cucu itu yang satu yang kupelut Yang genduk itu ada satu Ya itu yang hidup sama-sama sayang Tidak terkunci itu pintu kan baru-baru gitu ke luar iparku Sengking kencangnya itu gempa Menjadi itu pintu tidak bisa terbuka Heran juga saya Terus saya sempat ke Hotel Maleo untuk mandi Nah disitu juga suamiku bilang Kita tinggal di hotel aja Terus saya bilang Jangan kita tinggal di hotel Karena apa Pasti bakal susah evakuasi kalau di hotel Apalagi kalau kita tinggal di lantai 5, lantai 6 Bagaimana cara kita lari Bawa anak, bawa barang Lebih ribet kan Saya bilang kembali Miki ke rumah Yaudah apapun yang terjadi ya disitu gitu Mau gempa atau tidak gempa ya Itu tuh resiko tak gitu Saya membetir, saya breket Tapi kan gak mampang Kan tiang besar Datang mampang bantu saya Subuh-subuh dia bantu saya Jadi dia bantu Setelah itu sudah ada bantu begitu Sampai dia mau potong kaki saya Saya bilang jangan pak Kalau memang saya sudah ajal disini mati Apa boleh buat Ya terumah Siap-siapnya tidak Disedari mungkin dikencing Di badang Setelah itu Saya menuju mau ke toko Tapi saya lewati Kayak Toko family Terus disitu Ada yang teriak-teriak Karena saya gak tau dari mana sih Sumber asal teriaknya Dari toko family Atau di samping-sampingnya Kan semua rubuh Itu asli Apa Traumatik sih Karena dengar orang teriak yang minta tolong Minta tolong Terus lewat lagi di KS Tubun Nah disitu juga dengar Banyak rumah yang jatuh Itu masih dengar juga orang teriak-teriak Minta tolong Disitu Asli sumpah traumatik Akhirnya saya minta tolong SMS Orang ke Makassar Minta tolong Dicarikan tiket Langsung berangkat Ke Makassar Immediate Flight Pokoknya flight tercepat Dari hari itu Besoknya Pas posisi kita lihat Anak tak Bagaimana posisinya kita lihat Anak tak Tidak aja Saya kan pas rasanya masuk uang Saya bilang Yang dipanggil Itulah Yang masuk surga semua Nah kita ini Beruntung tentu Kalau kita masuk Meninggal Maksud surga Itu anak Yang meninggal Itu yang diima Itu dengan cucu Itu isi surga semua Bukan Bukan bilang Isi apa Isi surga Semua dia itu Sampai jumpa Terus mungkin setelah pengalaman gempa Kayak saya ini Jadi bertanya-tanya gitu loh Kayak Apa lagi mau dicari Ya kan Karena ada orang mati Tiba-tiba karena covid Kita yang baik-baik saja Bisa mati Gitu Jadi kayak Ya lebih banyak Berbuat baik aja Untuk semuanya Ya berbuat baik Misalnya Lebih banyak Karena betul-betul kan Setelah gempa Apa lagi yang mau dicari Parah Ya itu Harapanku saya Mudah-mudahan Cukup itu Misalnya Satu kali kesian Ya nama saya Amri Eka Sakti Kepala pelaksana BPBD Profesi Solusi Barat Terlihat dari Sejarah Bahwa Sumber Kebencanaan di Solusi Barat itu Akibat dari Kegeologian Dengan Hidrometeorologi Kebencanaan di Solusi Barat Untuk Kebencanaan di Solusi Barat Sejarahnya adalah Sudah Beberapa kali gempa Dan itu Mengalami Empat kali Mengalami tsunami Yang pertama 1928 Yang kedua 1967 1969 Dan 1984 Dan Baru-baru ini Terjadi Gempa bumi Pada tanggal 14 Januari 2021 Dengan Kekuatan Mahni Tudo 5,9 Dan disusul pada malam hari Tanggal 15 Januari 2021 Yaitu 6,2 Skala Richter Saya kira Kalau itu terjadi Gempa Masyarakat juga harus Tidak usah terlalu Panik Ya Melihat dulu Menyelamatkan yang ada dulu Yang bisa diselamatkan Ya Ini kan Kebiasanya Masyarakat Ketika gempa Langsung kabur Tanpa mengetahui informasi Kan ada ciri-ciri juga Itu misalnya Kalau tsunami kan Bagian pantai itu kan Harus mengetahui Kalau surut dulu Ini kan salah satu Ciri-ciri ya Ciri-ciri tsunami Surut baru Gelombang tinggi Tapi ketika itu Tidak ada Kemarin Waktu Ya saya Berbicara masalah pribadi Kemarin Gempa jam 3 Sore ya Ya Jam 3 ya Ya Itu pada saat gempa Terjadi Semua orang berhamburan Jadi saya hanya Naik di atas Apa namanya Di sayap Lantai 4 itu Melihat Kondisi air laut Kondisi air laut tenang Ya saya tenang-tenang Dengan Pak Sekda di atas Duduk Pak Sekda aman ini Ini setelah 15 menit Terjadi gempa Jadi itu juga perlu Kita berikan informasi Kepada masyarakat Untuk tidak panik Dan apabila itu Terjadi gempa Seyuknya Melakukan Pengungsian Di daerah-daerah Ketinggian Terjadi gempa Terjadi gempa Terjadi gempa Terjadi gempa Terjadi gempa Terima kasih telah menonton!